Hai semuanya, kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai fungsi dari partikel ini. Apa saja sih fungsi-fungsi dari partikel ini? Nah, kita langsung saja mulai dari fungsinya yang pertama. Fungsi yang pertama adalah sebagai penanda tempat di mana seseorang atau sesuatu itu berada. Kita langsung masuk ke contoh ya. Contohnya adalah Di atas meja ada buku. Jika kita lihat dari kalimatnya yang melupakan kata keterangan tempat adalah Atas meja. Maka untuk menandai bahwa kata tersebut melupakan kata keterangan tempat, Kita harus menambahkan partikel ini. Maka kalimatnya menjadi Di atas meja ada buku. Kita masuk ke contoh kalimat yang kedua. Contoh kalimat yang kedua adalah Marisa sama Marisa ada di ruangan rapat Jika kita lihat dari kalimatnya yang merupakan kata keterangan adalah Kaigi Shitsu. Nah, untuk menandakan bahwa kata tersebut adalah kata keterangan tempat, Maka kita harus menambahkan partikel ini setelah kata Kaigi Shitsu. Maka dari itu, kalimatnya menjadi Marisa sama Kaigi Shitsu ni Nimas Selanjutnya, yaitu fungsi yang kedua Fungsi yang kedua yaitu untuk menunjukkan keterangan waktu. Nah, partikel ini ini digunakan juga untuk menandakan keterangan waktu. Tapi keterangan waktu-nya harusnya spesifik, seperti jam, tanggal, hari, bulan, atau tahun. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya adalah Watashi wa rokuji ni okimas Saya bangun jam 6 Jika kita lihat dari dalam kalimatnya yang merupakan kata keterangan waktu Adalah rokuji jam 6 Nah, untuk menandakan kata tersebut sebagai kata keterangan waktu Maka kita akan menambahkan partikel ini setelah kata rokuji Maka katanya menjadi Watashi wa rokuji ni okimas Yang perlu kita perhatikan adalah Partikel ini ini hanya digunakan sebagai penanda waktu pada kata keterangan waktu yang spesifik Untuk kata keterangan waktu yang spesifik, seperti rane, raietsu, kyone, dan lain-lainnya Karena kita tidak perlu menggunakan partikel ni Contohnya Watashi wa rokuji ni okimas Saya tahun depan pergi ke Jepang Jika kita lihat dalam kalimat ini Yang merupakan kata keterangan waktu adalah rai net Namun rai net ini belum jelas Kata keterangannya tidak terlalu spesifik Kita tidak tahu kapan dia akan pergi ke Jepang Tahun depannya itu kapan Bulan apa Hari apa Tanggal berapa Tidak disebutkan Maka Karena kata keterangan yang tidak spesifik Partikel ni dalam kalimat ini masih kurang tepat Selanjutnya Kita akan masuk ke fungsi partikel ni yang ketiga Itu berfungsi untuk menyatakan lawan Yang dimaksud untuk menyatakan lawan ini adalah Menyatakan lawan Atas perbuatan atau tindakan yang kita lakukan Atau orang lain lakukan Contohnya adalah Watashi wa musko ni okasio agemas Saya memberikan kue kepada anak laki-laki saya Musuko ini merupakan lawan dari perbuatan atau tindakan Yang dilakukan oleh siwatashi Maka setelah kata musko Kita tambahkan partikel ni Maka kalimatnya menjadi Watashi wa musko ni okasio agemas Selanjutnya yaitu kalimat yang kedua Watashi wa marisa sangi hong oomoraimasta Saya mendapatkan buku dari marisa Marisa ini merupakan Orang yang melakukan tindakan terhadap si watashi Dia memberikan buku Maka setelah kata marisa kita tambahkan partikel ni Maka kalimatnya menjadi Watashi wa marisa sangi hong oomoraimasta Selanjutnya yaitu fungsi partikel yang terakhir yaitu untuk menyatakan tujuan Nah untuk menyatakan tujuan Kita menggunakan partikel ni Setelah kata kerja Lalu kita tambahkan kata kerja Ikimasu Nah kita langsung masuk ke contohnya Berga bingung Contohnya adalah Watashi wa Ega kame Egao mini ikimasu Saya pergi ke bioskop untuk menonton film Jika kita lihat dari kalimatnya Tujuan watashi ini adalah untuk menonton film Maka kita akan menandakan menonton film sebagai tujuannya dengan menggunakan partikel ni Di dalam kata tersebut terdapat kalimat Egao mini Egao mini ini berasal dari kalimat Egao mimas Namun karena kita akan menunjukkan tujuan kita Atau menyatakan tujuan kita Maka kita akan bilangkan masnya Lalu kita ganti dengan partikel ni Dan kita tambahkan kata kerja Ikimasu Maka kalimatnya menjadi Watashi wa Ega kame Egao mini ikimasu Contoh selanjutnya yaitu Watashi wa Depatoe Kaimono ni ikimasu Saya pergi ke sualayan untuk berbelanja Jika kita lihat dari kalimatnya Yang merupakan tujuan dari si Watashi adalah Berbelanja Maka setelah kata kaimono Kita tambahkan partikel ni Untuk menunjukkan tujuannya si Watashi Maka kalimatnya menjadi Watashi wa Depatoe Kaimono ni ikimasu Saya pergi ke sualayan Untuk berbelanja Hanya sekian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!